Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Abimanyuwahi Widayat Atau biasa disingkat apwah Orang banyak memanggil saya abah ya Apa kabar semua? Salam hangat, jabat erat Topik kali ini adalah bagaimana cara mengganti bantalan bagian tengahnya saja Kenapa hanya bagian tengah? Saya jelaskan sebagai berikut Seperti kita ketahui, semua pemanas selalu ingin mengincar bagian tengah ya Karena skor paling tinggi kan disana Itu berarti bantalan yang berada di belakang face target berwarna kuning Paling cepat rusak dibandingkan dengan area yang lainnya Apalagi bila arrow kita sudah semakin rapat mengumpul Ditembakkan dari jarak berapapun Maka si bantalan itu akan semakin rusak Area bantalan yang sudah rusak tersebut akan menjadi lebih empuk Resikonya, apabila terkena panah yang sudah tidak mempunyai daya dobrak terhadap bantalan yang empuk tadi Karena misal ditembakkan dengan droid yang rendah Ataupun bahannya ringan Ataupun poinnya tidak cukup tajam Maka panah tersebut akan bisa loyo ke bawah Ataupun jatuh Dan bahkan bisa memantul kembali Saat latihan ataupun dalam pertandingan kita tahu masalahnya apa Yang lebih parah adalah apabila bantalan tersebut terkena Anak panah yang mempunyai daya dobrak lebih tinggi Karena misal ditembakkan dari droid yang lebih besar Ataupun jarak bantalannya itu terlalu dekat Maka anak panah ini bisa menembus melewati bantalan Dan bisa mengenai apapun obyek yang ada di belakang bantalan Dan kita tahu hal itu sangat berbahaya Bagi mereka yang pernah memotong eva foam Untuk dijadikan bantalan Pasti ingat bahwa ukuran lembaran eva foam Umumnya adalah 2.2 meter dikali 1.2 meter Apabila kita buat bantalan berukuran 1x1 meter Maka kita akan masih mendapatkan sisa sekitar 20 cm x 2 meter Dan 20 cm x 1 meter Dimana eva foam yang sudah tersisa ini Umumnya tidak terpakai Hal itulah yang menginspirasi saya Untuk memanfaatkan sisa yang tidak terpakai tadi Guna mengisi dan mengganti bantalan yang rusak Hasilnya jadi seperti ini Gimana? Rapih dan menarik bukan? Kalau Anda berminat untuk mencobanya Silahkan ikuti tutorial ini Pertama-tama siapkan dulu material dan perkakas yang dibutuhkan Yaitu eva foam yang sudah tidak terpakai Saya tidak merekomendasi eva foam yang bekas pakai Karena sudah bolong-bolong Lebih baik eva foam baru Tetapi yang sudah tidak terpakai Yaitu seperti potongan tadi Lalu siapkan juga cutter Obeng minus Sikat gigi Dan kuas Demi keselamatan dan kesehatan Anda Saya merekomendasikan untuk menggunakan perlindung mata Dan masker untuk pernafasan Masker ini berbeda dengan masker berenang Ataupun untuk balap Bahannya tidak terbuat dari kaca Cukup lunak Dan kemudian sangat ringan Sehingga nyaman untuk Anda gunakan Selagi bekerja Tidak berat Selain itu Anda harus menyiapkan bor Ini berbeda dengan bor untuk pemasang skrup Bor yang ini adalah heavy duty Berkecepatan tinggi Juga berkekuatan Namun kita tidak menggunakan mata bor yang biasa Anda perlu menggunakan Pembolong kayu besar seperti ini Istilahnya di online adalah Hole show Atau gergaji pembolong Atau seharusnya pembolong kayu Diameternya bermacam-macam Yang dual di online Cari yang ukurannya bisa besar Dari kecil dan besar Ukuran yang paling besar adalah 12,7 cm Atau 127 mm Yang saya memiliki ini Saya beli di online Satu set beserta tempatnya Itu seharga 68.000 rupiah Pilih pembolong yang paling besar Lalu pasang mata bornya Dan kencangkan bautnya Lepaskan bantalan dari cagraknya Lalu turunkan ke bawah Agar Anda leluasa untuk melakukan pekerjaan Pasang pembolong tadi pada bor Anda Lalu kencangkan Lalu mulailah bolongi face target yang Anda pilih Yaitu yang kuningnya paling rusak Dimana dalam melakukan pengeboran Anda harus lakukan secara gently Ataupun mantap Tidak terlalu kencang speednya Sedang saja Yang penting mampu mulai membolongi bantalan Tekan terus bornya Sampai penampang dari mata bornya itu Sejajar dengan penampang bantalan Lalu ganti mata pembolong Dengan ukuran yang lebih kecil Seperti contoh pada gambar Gunanya adalah untuk menghancurkan Sisa bantalan Yang telah Anda bor tadi pakai mata bor yang besar Melakukannya bisa secara acak Bebas saja Yang penting masih di dalam lingkaran Tujuannya adalah Agar eva form di dalam Lobang tadi menjadi hancur lebur Setelah hancur Kemudian pakai tangan Anda Anda ambil semua yang hancur Sampai rata Ganti kembali mata bor menggunakan Pembolong yang paling besar tadi Lalu ulangi tahapan Pembolongan Dari awal Sampai tahapan saat Anda Mengambil pakai tangan Untuk membersihkan Sisa eva form yang di dalam lubang Bila bantalan Anda Lebih tebal dari panjangnya bor Maka sangat mungkin Handlenya itu mentok pada bantalan Dan Anda tidak bisa masuk lagi lebih dalam Caranya Anda buka handlenya Lalu Anda melakukan pengeboran Dengan menekan Pantat atau belakang dari bor Anda Ya Lakukan terus Sampai akhirnya Bornya itu tembus dari bantalan Apabila ternyata hasil pengeboran itu Tidak pas dengan lingkaran Face target yang Anda bor Itu sama sekali tidak masalah Karena setelah nanti Anda pasang Pengganjalnya Atau Anda pasang penggantinya Lalu Anda kan harus memasang face target yang baru Nah pasang face target yang baru itu Sesuai dengan lingkaran Bolongan yang baru Sekarang kita membuat bantalan penggantinya Gunakan eva form yang tadi sudah disiapkan Lalu gunakan juga Pembolong yang besar tadi Dan garisi sisi luarnya Menggunakan cutter Ya Melingkar penuh saja Lalu ulur Atau panjangkan cutter Sampai 4 buku Seperti contoh gambar ini Ya gunanya untuk Memotong eva form tadi Harap diingat Bahwa semakin panjang cutter Maka penampangnya itu Semakin lentur Hati-hati Ya karena kalau terlalu tertekuk Bisa patah dan Ujungnya yang tajam Bisa mental kemana-mana Ya Tetap gunakan google pelindung mata Setelah Anda potong seperti pada gambar Maka hasilnya akan seperti ini Lalu dari mulai potongan persegi 4 tadi Anda lanjutkan dengan memotongnya Sampai oktagonal Seperti pada gambar Tidak berhenti disitu saja Lanjutkan lagi memotong Sampai semakin halus Tidak perlu benar-benar melingkar Tetapi paling tidak Seperti pada gambar Membuat ini jangan cuma satu Tetapi paling tidak Apabila ditumpuk Minimal Setebal Bantalan kita Ya lalu jangan cuma disitu saja Kalau ada waktu Segera buat lagi Bantalan yang bulat ini Untuk cadangan Lalu dengan menggunakan kuas Anda bersihkan sisi dalam Dari Bantalan yang telah bolong tadi Tujuannya agar Saat dipasangi bantalan Benar-benar hasilnya jadi rapat Bila Anda melakukannya dengan rapi Maka hasilnya akan benar-benar rapat Jadi bisa Anda pasang Bantalan tersebut Tanpa membutuhkan lem Bahkan lebih padat Ditekannya saja Sedikit susah Tetapi keuntungannya Bantalannya nanti Tidak mudah copot Lalu Anda tekan Bantalan yang pertama Anda pasang tadi Secara perlahan Sampai ke belakang bantalan Caranya bukan dengan tangan terbuka Karena mungkin tidak kuat Jadi lebih baik tangan Anda kepalkan Lalu tekan bantalan tersebut Bukan ditinju tetapi ditekan Cara menekan yang lebih mudah Adalah menggunakan berat badan Anda Dicondongkan ke arah bantalan tersebut Sambil tangan mengepal Menekan pengganjal bantalannya Lalu perlahan bantalan itu Akan terdesak Ke belakang sampai mentok Ke belakangnya bantalan Kemudian lakukan hal yang sama Untuk memasang bantalan kedua Cara memasang yang kedua Sama seperti yang pertama Tidak ada yang beda Cuma pasti pada saat Anda desak Dia tidak akan melesak terlalu dalam Karena langsung terganjal belakangnya Dengan bantalan yang sebelumnya Mungkin Anda tidak butuh tiga Mungkin dua saja cukup Apapun apabila pada akhirnya Anda harus Memasang bantalan terakhir Ingat jangan terlalu ditekan Cukup ditekan sampai penampang Bantalan pengganjal itu sejajar Dengan penampang bantalan luarnya Sehingga rata persis Selanjutnya Anda tinggal menutup Bantalan ini dengan face target Sesuai keinginan Anda Dan siap digunakan Cara ideal yang bisa Anda lakukan Sebenarnya Memasang bantalan pengganjal ini Secara bertingkat Jadi yang paling dalam itu Bolongannya kecil Kemudian di tengah sedang Dan yang paling depan itu besar Tujuannya agar Bantalan itu menjadi Benar-benar tertahan dan menyatu Dengan bantalan penampangnya Permasalahannya Pembolong yang saat ini Tersedia di pasaran Paling besar lingkarannya Hanya 12.7 cm Saya tidak tahu Mengapa standarnya seperti itu Sudah saya coba search Mungkin saya kurang mencari Ya tetapi apabila Ada cara Ataupun ada alat Untuk bisa membuat Lingkaran yang lebih besar Maka Pembuatan Pengganjal Dengan cara bertingkat tadi Bisa dibilang cukup ideal Dan Bermanfaat Ada pun alasan utama Saya memilih Pemenambal bantalannya itu Dalam bentuk yang bundar Selain karena memang Mudah dibuatnya Dengan menggunakan Tadi Hullshow Juga Apabila Penampang bantalan tersebut Sudah bolong Depan dan belakang Tembus Begitu Kemudian Kita ingin Menghemat bantalan Sebelum diganti semua Maka kita cukup Mencabut kembali Bantalan yang ada Kemudian Antara depan Tengah dan belakang Kita bedakan Rotasinya Misalnya Yang pertama Itu arah jam 12 Kemudian Lapisan kedua Kita putar ke arah jam 2 Atau jam 3 Begitu Dan kemudian Yang terakhir Kita putar ke arah Jam 6 Ataupun jam 8 Gitu Pokoknya semuanya Dibedakan putarannya Logika pemutaran ini Otomatis akan membuat Antara bantalan Depan, tengah, dan belakang Itu berbeda Posisi lubangnya Sehingga saat Kembali terkena panah Maka serasa Mengenai Bantalan yang padat Dari depan Sampai belakang Saya tidak melihat Bahwa solusi ini Akan mengurangi Pendapatan Pedagang EvaFoam Karena akan Semakin kurang Yang membeli bantalan Justru sebaliknya Ini akan membuka Usaha baru Pedagang EvaFoam Untuk membuat Pengganjal bantalan Karena mungkin saja Banyak yang tertarik Untuk mulai Menggunakan solusi ini Akan tetapi Cukup ngeri Ataupun tidak Berpengalaman Untuk membuat Pengganjalnya itu sendiri Saya pribadi Seumur hidup saya Baru kali ini Membuat Pengganjal bantaran Dan pada percobaan pertama Langsung Saya buatkan Tutorial Oke Ini berarti Bahwa Melakukannya ini Sebetulnya mudah Ya Namun memang Memerlukan skill Khususnya Bagi orang Yang menyukai Pekerjaan prakarya Seperti saya Karena Bila tidak Anda bisa saja Beresiko Cedera Karena tidak Faham Ataupun tidak lancar Menggunakan cutter Gergaji Bor Dan lain sebagainya Namun demikian Apabila Saya bisa Melakukannya Bagi saya Berarti Orang lain Bisa melakukan Hal yang sama Bahkan bisa Lebih baik lagi Daripada yang Saya lakukan ini Itu gunanya Kita saling berbagi Sehingga Setiap informasi Itu bisa saling Mengisi Satu sama lain Itu saja Sharing yang bisa Saya lakukan Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan bisa Membuat Panahan kita Lebih irit Dan kemudian Tidak banyak lagi Membuang sampah Bagi generasi penerus Dan Tetap membuat Memanah Itu sesuatu Yang sangat Menyenangkan Wabila Taufi wa Idaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh